Intro Kembali belajar bersama Bu An, bagaimana kabar anak-anak Rini sehat semua? Semoga Rini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan membahas materi sifat-sifat bangun tabung Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 Masih berkreasi anak-anak Ada di halaman 138-139 Ini materi 44 bangun ruang Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini Ibu membahas materi F silinder atau tabung Perlu anak-anak ketahui bahwa istilah lain untuk bangun tabung adalah bangun silinder Ini adalah contoh benda-benda berbentuk tabung Di sini ada drum tempat oli anak-anak Ada juga tempat sampah berbentuk tabung Ada juga pipa paralon berbentuk tabung Masih banyak contoh lain Misalnya kaleng susu berbentuk tabung Kaleng roti juga ada yang berbentuk tabung Lanjut ke materi mengenal bangun tabung Sifat-sifat tabung adalah Yang pertama memiliki 3 sisi Yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran Dan 1 sisi lengkung Di sini ada sisi alas berbentuk lingkaran Selanjutnya sisi atas juga berbentuk lingkaran Dan 1 sisi lengkung di sini Sisi yang tegak di sini Selanjutnya yang kedua memiliki 2 rusuk Ini ibu tuliskan ini rusuknya Ini rusuk Selanjutnya rusuk yang kedua di sini Rusuknya ada 2 di sini Yang ketiga tidak memiliki titik sudut Ini sudah jelas sifat-sifatnya anak-anak Di sini R ini R ini merupakan jari-jari tabung Panjangnya seperti ini Ini panjang dari jari-jari tabung Selanjutnya ini adalah tinggi tabung Lanjut ke materi asik berkreasi anak-anak Buatlah tabung dari kertas karton Tentukan sisi dan tusuk tabung tersebut Ibu lanjut membahas materi Cara membuat tabung dari kertas karton anak-anak Yang pertama siapkan alat dan bahannya Yaitu kertas karton Gunting, jangka, lem, dan penggaris Yang kedua buatlah jaring-jaring tabung Berupa 2 lingkaran yang sama luas Dan selimut tabung berbentuk persegi panjang Panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran Rumusnya Pi D Tinggi tabung tidak ada aturan Di sini ibu jelaskan dulu Untuk membuat jaring-jaringnya Anak-anak Nanti anak-anak membuat Dua lingkaran yang sama luas Jadi sama persis Dan aturannya anak-anak Di sini ada D D ini diameter lingkaran Ini untuk menentukan Panjang dari persegi panjang di sini Panjang dari selimut tabung Misalkan saja diameternya di sini Diameternya di sini 14 cm Rumus untuk menentukan kelilingnya Kelilingnya adalah P dikali dengan D Nilai P itu sama dengan 22 per 7 Ini nilai P-nya Berarti keliling dari lingkaran ini 22 per 7 dikali 14 cm Sama dengan dibagi 71 dibagi 72 Sama dengan 44 cm Keliling lingkaran di sini 44 cm Berarti di sini Nah anak panjangnya di sini juga 44 cm Ini panjang dari selimut tabungnya 44 cm Nanti ditambah sedikit untuk mengaitkan waktu mengelah Untuk lingkarannya juga ditambah sedikit Nanti untuk mengaitkan waktu mengelah Bisa anak-anak Jadi bangunnya ada sisi alas berupa lingkaran Sisi atas berupa lingkaran Selanjutnya sisi tegak atau selimut tabungnya Ini berupa persegi panjang Untuk tinggi tabung Tidak ada aturan anak-anak Nanti anak-anak boleh Tingginya 10 cm boleh 12 cm juga boleh Bekatkan jaring-jaring tabung dengan lem Kalau sudah direkatkan anak-anak Akan terbentuk bangun tabung seperti ini Di sini ada sisi alas Ada sisi atas Di sini ada sisi tegak atau selimut tabungnya Ini berupa sisi lengkung Kadang disebut dengan sisi lengkung Di sini ada tinggi tabung Ini rusuknya ada rusuk ke satu Di bawah di sini ada rusuk kedua Tabung memiliki tiga sisi Yang terdiri dari dua bangun lingkaran Yang sama luas Yaitu sisi alas dan sisi atas Serta satu sisi lengkung Yang disebut selimut tabung Selanjutnya tabung mempunyai dua rusuk Nanti anak-anak bisa mencoba membuat sendiri nanti Ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih